assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gw kono di channel review apa aja kali ini gw mau ngasih tau sebuah device jadi ada beberapa jenis device disini untuk membuat home theater mini dirumah yang hasilnya lumayan sangat cukup untuk ruangan dengan luas sekitar 3x4 meter ini kamar gw jadi yang gw gunakan ini device yang pernah gw review sebelumnya jadi pertama itu yang gw pakai ada tvbox mx key pro yang dukung sampai resolusi 4k kemudian disini ada speaker bluetooth key cy qcy kemudian ini ada mini proyektor dengan merek cheerlux jadi hanya cukup dengan 3 device ini 3 device kecil yang simple dan hanya perlu colokan kayak gini doang udah bisa bikin home theater mini dirumah mohon maaf kalo tampilannya kurang menarik karena disini gw pakai kardus kamera kemudian kardus dari proyektor dan kardus sepatu karena gak ada meja yang seukuran gini dan ini hanya diletakkan diatas kasur sementara jadi kalo mau nonton nanti itu sebagai background warna putih gw beli background foto dan kemudian untuk nontonnya gw nanti disini di lantai duduk atau mungkin pakai kasur lipat ini jadi sangat sederhana dan sangat simple kita lihat seperti apa gw nyalain dulu untuk proyektor nya jadi proyektor nya gw nyalain dulu seperti ini nah ini ah gak ini ada selimut ganggu disingkirin dulu jadi tampilannya seperti ini cukup lumayan besar untuk di kamar ini gambarnya lumayan masih keliatan walaupun cahaya nya terang ya jadi pakai lampu masih nyala ini gambarnya segini kemudian nanti lampu gw matiin dulu nah terus lampu videonya gw matiin juga nah ini lampu videonya udah gw matiin jadi kira kira tampilannya seperti ini masih lumayan terang kemudian untuk menyetelnya kita bisa menggunakan remote dari apa namanya ini remote dari tv box atau menggunakan mouse wireless ya sekarang gw udah pakai mouse wireless seperti ini kita langsung aja kalau gw nyetel biasanya lewat google chrome streaming langsung di youtube atau mungkin lewat youtube eh apa lewat hook jadi streaming yang apa namanya ya bukan bajakan lah yang asli kalau di youtube ya pak lum namanya juga youtube kan dari semua yang upload ya bisa dilihat gitu mau itu film atau mungkin video clip atau mungkin apa ini contohnya seperti ini kita nonton adit dan sopo jarwo dulu ya nah seperti ini jadi tv box ini selain ada soket maaf gelap ya selain ada soket hmm soket apa namanya LAN LAN RG45 bisa juga lewat pakai wifi ini kok nggak ada suaranya ya apa kurang nyolok atau gimana ini spekernya padahal udah nyolok tapi nggak ada suaranya saya salah apalagi bos ya tadi maaf soalnya spekernya lupa gw nyalain akhirnya nanti kita cekat nanti kita cekat si adit itu sekarang bos tahun depan oh masih lama dong aduh aduh nah jadi tadi karena spekernya lupa gw nyalain akhirnya nggak ada suaranya dan tadi barusan udah ada suaranya jadi seperti inilah kira-kira tampilannya cukup nyaman apalagi di dalam kamar sendiri ya yang emang kita kan kalau dalam kamar selalu ngerasa nyaman ya jadi kita bisa sambil tiduran adem ada kipas angin ataupun AC dan kita juga bisa sambil makan makanan ringan atau mungkin cemil-cemilan gitu lah jadi untuk sekelas ruangan kamar ini udah cukup banget base value dan gua rasa dengan harga nggak nyampe 1,5 juta ini udah sangat sangat-sangat worth it banget ya jadi ini gw nyalain lagi lah untuk kamarnya nah jadi untuk mini proyektor ini gua beli sekitar harganya 800-900 ribu gua lupa kemudian ini mx key pro ini gua beli dengan harga 320 ribu yang kemarin itu karena lagi flash sale kemudian ini qc1 gua beli sekitar harganya 200 jadi kalau digabungin ini 200 ini 300 ribuan udah 500 500 ditambah ini proyektor yang harganya nggak nyampe sejuta jadi kira-kira sejuta 400 ya sejuta 400 itu udah bisa menikmati mini home theater di rumah ini jaraknya sekitar dari dari sini sampai sana itu kalau dihitung keramik 1,2,3,4,5,6 6 x 3 itu 18 jadi kira-kira 180 cm jaraknya 2 meteran 2 meteran tampilannya itu dengan bentang sekitar berapa ini ini 1 meter setengah x 1 meter ya ya lumayan besar kalau buat ukuran tv sebesar ini pasti harganya mahal sekitar 3-4 jutaan ya kalau yang monitor biasa bukan smart tv dan ini udah jadi namanya smart tv karena kita hubungkan dengan tv box ini bisa buat internetan bisa buat main game selain buat nonton film ini ini juga bisa buat main game kemudian bisa buat ngetik juga loh karena ini adalah sistemnya itu berbasis android dan juga kelebihan proyektor ini itu ada lubang antena nya disini ada lubang usb jadi kalau nggak mau nyetel pakai ini tv box bisa langsung colok usb yang ada filmnya dan ini ada lubang antena nya itu bisa menggunakan antena digital yang indoor atau outdoor antena tv biasa juga bisa tapi lebih bagus gue saranin sih yang antena digital yang dvb2 jadinya gambarnya lebih jernih dan bisa menangkap sinyal digital tapi nggak tahu ini proyektor nya mungkin nggak dukung sinyal digital ya jadi percuma tapi yang penting dia gambarnya lebih jernih karena ada microchip di dalam antena tersebut nah jadi segitu aja mungkin review dan saran dari gue untuk kalian yang mungkin pengen punya mini home theater di rumah nggak cukup nggak nggak usah mahal-mahal ya dengan budget 1,5 juta udah dapet seperti ini jika kalian mungkin ekstimasi D nya lebih banyak ya lebih bagus beli proyektor nya yang lebih bagus lagi yang lumen nya lebih terang kalau ini kan cuma 1200 atau 1500 lumen jadi kurang dari 2000 lumen itu ya tidak terlalu terang tapi kalau lampu kamar dimatiin dia kan bagus gambarnya dan juga kalau proyektor kayak gini nggak merusak mata karena backdrop nya ini layarnya layar proyektor ini bukan dari kaca ya jadi tidak memantulkan cahaya seperti itu ya seperti ini aja kalau misalkan ada yang mungkin kalian misalkan punya budget 2 juta kalian bisa mungkin proyektornya pakai yang ini kemudian tv box nya mungkin yang lebih mahal lagi biar RAM dan prosesornya lebih bagus kemudian spekernya bisa beli yang merk lain mungkin atau kalau gue kan ini pakainya spekernya portable jadi mungkin suaranya kurang besar kalau kalian punya budget bisa beli spekernya komputer dengan harga 300 ribuan itu dicolok ke listrik ini kan pakai baterai kalau yang colok pakai listrik itu ada subwoofernya dan suaranya lebih bagus seperti di bioskop gitu ya kayak gini udah cukup lah kalau buat gue terimakasih udah nonton sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf oh iya sebelumnya gue mengucapkan terimakasih buat yang udah subscribe udah ngelike udah nonton video gue sampai hampir berapa ya 10 lebih lah ya gue bikin video udah ada 20 lebihan lah kira-kira dan alhamdulillah kemarin gue baru di transfer dari google adsense yang pertama kali jadi gue baru dapet gaji yang pertama dari google adsense semoga kalian rezekinya lancar dan bisa terus mendukung channel gue yang saat ini baru merintis lah baru awal-awal belum besar terimakasih dukungannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih